Intro Kali ini kalian akan nonton Kitchen Tour part kedua aku Dimana kali ini lebih menitai lagi kita akan bahas tentang Open Salfing Kitchen Dimana kalau buat kalian yang gak mau pakai kitchen set Jangan worry be happy Nah di part kedua ini kita akan bahas kupas tuntas abis tentang open cabinet Yes seru banget kan Oke keep on watching don't forget Support aku dengan subscribe supaya aku makin semangat bikin video selanjutnya Lalu jangan lupa turn on the bell supaya kalian gak ketinggalan video-video aku Jangan lupa like jempol kemana Dan share this video semuanya-manyaknya Enjay semoga bermanfaat Happy watching Tujuan aku membuat Open Salf Kitchen ini adalah untuk menghemat budget yang utama Lalu memberikan estetika lain supaya gak monoton kalau semuanya kitchen set tertutup Alhamdulillah hasilnya bikin dapur aku lebih fresh dan ada sudut lain yang berbeda Nah tinggi keseluruhan rak terbuka ini aku samakan dengan tinggi kitchen set seperti ini Jarak antar kedua rak adalah 40 cm Dan panjang rak kayu ini masing-masing 140 cm dengan lebar 30 cm Jarak rak dari meja dapur 60 cm pas di atas garis keramik backspace Aku pilih kayu mahoni supaya kuat Aku beli lembaran di tukang kayu Dengan ketebalan 2,5 cm Kayu ini cukup sulit didapat Sampai beberapa kali nyari dan harus nunggu kayunya ready But it's worth it Harganya gak sampai 200 ribu Lumayan jauh banget kan sama budget kitchen set Nah supaya kuat menopang ambalan yang lebar dan panjang Besinya pun juga harus besar Kemarin aku nemuin di Shopee Gak perlu repot-repot ke tukang besi Tinggal cari aja ukuran yang kita butuhkan Semua pajangan ataupun kitchen stuff yang ada di rak ini Aku belinya random satu persatu nyicil Baik di instagram ataupun di e-commerce Nah tulisan farmhouse kitchen itu dulunya aku pesen sama temenku Sayangnya sekarang dia udah gak jualan lagi Tapi semua barang yang ada disini aku beneran pake loh Karena aku gak mau nyimpen barang yang gak kepake Pas ada yang ulang tahun misalnya cake stand itu harus turun gunung Untuk microwave dan oven aku pake rak tambahan Biar dapur gak terlalu penuh dan lebih rapi Jujur cari rak yang pas itu susah banget Butuh waktu lama buat dapetinnya Karena aku maunya wajib kekayuan Rangkanya besi biar kuat Dan harus hitam Ribet ya Salah satu benda yang penting di dapur itu timbangan Gak cuma buat baking Tapi kalau mau nimbang makanan biar tau beratnya sesuai atau berapa Kepake banget deh belinya di Shopee murah banget Dan fast IKEA ini juga gak cuma buat bunga Buat sutil juga keci kan Rak piring rose gold ini beli di informa Udah ada videonya di informa dan is haul Aku sengaja pilih rak piring kecil Supaya gercep masukin piring kering ke kitchen set Biasanya kalau yang besar malah jadi males pindahinnya Berdasarkan pengalaman sih Lap tangan by informa Tempat sendok anti karat by IKEA Semua sudah ada linknya ya Rak besi susun ini ditanyain terus nih dari kemarin Merek informa Tapi karena susah dapetin di store Aku beli di Shopee aja Multifunction banget Bisa untuk naro telur, bawang, kentang, dan lain-lain Besinya juga tebal dan kuat Storage-nya juga besar Kayak gini nih Cara nyusunnya simple banget kan Mas have item banget nih Buat di dapur ibu-ibu Kece kan Selain itu sangat bermanfaat Keranjang ini aku pake buat taro bombay Kentang, jahe, dan ubi Karena mereka gak kuat lama-lama di kulkas Bisa cepet busuk Jadi ditaro di suhu ruang kayak gini aja Malah lebih tahan lama loh Sayang kan kalo busuk secara Kemarin bombay sempet mahal banget kan Harganya ibu-ibu Bareng nyadar dari angle sini Double chin aku keliatan banget ya Oke next Rel dan rak besi ini gunanya untuk Tirisin cucian piring Kayak sendok, sutil, pisau, dan lain-lain Ini udah diskontinue Tapi ada penggantinya Di IKEA namanya Sunersta Complete set juga Ada rel dan kaitannya Semua udah aku kasih linknya di description box Guna dari kaitan ini adalah untuk nyantolin panci, teflon, dan lain-lain Juga ya biar gak tumpe-tumpe Botol minyak satu liter beli di IKEA Ngemekorken Diangkat dikit biar cepet Jangan lupa dilap ya Top table-nya biar bersih Now aku mau isi tisu towel aku Kebetulan abis Nah sebagai pecinta gorengan Tisu ini wajib banget nih Dipake supaya gak banyak minyak Gak gampang batuk Ataupun radang Tisu holdernya ini aku beli di Shopee Murah beriah banget deh aku mah anaknya Maja menau Jangan pake plastik lagi ya Tas belanja aku Semua baik Semasa senja Kece banget Banyak pilihannya Kalian bisa cek di Instagramnya By the way Gak tau kenapa Kalo rumah berantakan Aku suka uring-uringan Nah kayak gini Cara aku melipat Bukan ari kondo Tapi ya Biar rapi Dilipat kecil Dan dikaretin Jadi pas mau belanja Tinggal masukin tas Tapi udah ada tas kecilnya juga loh Tas belanja ini Tinggal disusun rapi Satu persatu ke keranjang ini Selain tas belanja Semua serbet Lap Handuk cuci tangan Semua juga sama Kalo rapi Mama happy Selain itu Bikin kita jadi Gak repot Untuk nyari apapun Di satu tempat Kalo kita teratur Alhamdulillah Udah beres Gini aja seneng deh Liatnya Nah keranjang ini Aku taruh di Rak bagian bawah Tetep cantik kan Padahal Isinya lap loh Rak ganteng ini Yang paling bu ibu Tanyain terus Dari kemarin Gak di Instagram Gak di Youtube Namanya Kozu Rak Aku beli di Shopee Dekoruma Harganya sekitar Satu jutaan Langsung klik aja Nanti linknya ya Udah aku kasih Tempat roti ini 5 tahun lalu Aku beli di Serba Mungil Alhamdulillah Masih cakep Dan juga Storage nya itu Lumayan besar Selain roti Aku juga simpen Bolu Brownies Dan lain-lain Coffee station ini Isinya Mug Jack And coffee maker Mug farmhouse ini By Locita Bisa beli juga di Shopee Ada di description box ya Kalo si teko cantik ini By Informa Nah coffee maker ini Merk Oxon Aku beli di Shopee juga Dari sini keliatan ya Kalo aku memang Pemilihan warnanya itu Ada diantara putih Hitam Dan kekayuan Microwave ini Merk Sharp Aku lumayan lama juga Cari microwave yang low watt Tapi modelnya modern Dan pastinya Harganya harus terjangkau dong Nah si microwave sharp ini Aku dapet juga di Shopee Selain tombol-tombolnya Yang touch screen Yang aku suka Dia ada instant noodle Dan untuk menghangatkan itu Cukup satu tombol aja Oven listrik ini juga low watt Merk Kirin Kapasitasnya 19 liter Cukuplah Buat aku yang Bakingnya seneng kemis gini Harganya juga murah banget Bisa kalian cek di Shopee Linknya udah aku kasih ya Umurnya udah 5 tahun Tapi Alhamdulillah masih awet loh Nah pasukan toples kecak Rupuk ini Belinya semua di S-Hardware ya Ibu-ibu Kapasitasnya 5-7 liter Keranjangnya beli di Milen Bay Buat yang nanya Nah sekarang aku mau tunjukin Kalau papan kayu dan besi rak Ini lumayan padat Alhamdulillah caranya Ketuk aja Ketahuan kok dari buninya Rice cooker digital ini juga sering banget Ditanya ini Ibu-ibu di Instagram Jadi namanya Philips Fuji Logic Kapasitasnya 1 liter Cukuplah buat makan sehari-hari keluarga ku Sering-sering bersihin rice cooker ya Ibu-ibu Supaya nasi kita tetap enak Nggak bau Berair Dan nggak basi Aku udah cobain banyak milk rice cooker Alhamdulillah So far ini yang terbaik Selain itu modelnya juga Aku suka banget Securistik gitu kan Pakai lap yang berbeda ya Untuk bersihin bagian luar dan dalam Sing cuci piring juga rutin aku bersihin tiap malam Karena pastinya kotor Banyak sisa makanan Tiap kita cuci piring Ataupun alat masakan yang kita cuci disini Walau sejujurnya aku nggak suka banget Bersihin kotoran di saringan sing Siapa yang sama Sikat sing ini pakai sikat Ikea Murah meriah Lingnya juga udah ada ya Cuman 10 ribuan Habis dipakai Cuci juga sikatnya Biar bakterinya nggak nempel Lalu ginilah cara aku Biar kitchen setnya nggak banjir Aku biasanya pakai lap dibasahin gini Tuh lihat kotor banget Kelarbo beres Semua lap yang habis kita pakai Wajib langsung dicuci Supaya minyaknya luntur Juga kotoran Aku pakai sabun colek Karena lebih cepat lunturin kotoran dan minyak Kucuk berkali-kali dising Sampai bersih dan wangi Peres selalu jemur deh Hal positif dari pandemi ini Kita jadi lebih aware dengan kebersihan Benar nggak bu-ibu? Salah satunya Kalau aku habis beli telur dari supermarket Semuanya harus dicuci dan dikeringkan dulu Baru dimasukkan ke keranjang telurnya Keranjang telurnya juga beli di Shopee Iya anak Shopee banget aku tuh Alhamdulillah Sambil kitchen tour Rapi dan bersih deh dapurku Thank you so much For watching my kitchen tour part kedua Gimana? Kalian lebih suka part satu Atau part dua Terus kira-kira Barang apa-apa yang kalian beli Seperti yang kalian dapur aku Dapur kalian Comment ya Supaya aku tahu Jangan lupa langsung klik aja Linknya supaya nggak repot-repot Nanya tokonya ya Dan kalian bisa langsung dapetin Produk yang kalian inginkan Seperti dapur aku Thank you Thank you